Halo semuanya apa kabar kalian pasti baik-baik saja kan di video kali ini gue mau bahas hero limited baru dan waifu able banget namanya Amit sudah pasti hero pembalap ya oke langsung aja di simak skill pertama namanya Zephyr serang satu musuh dan naikkan combat readiness Amit sebanyak 10% kalau pakai soulbun semua teman party juga bakal dapat combat readiness soulbun yang dikonsumsi sebanyak 10 skill kedua namanya forest blessing semua teman party akan mendapatkan skill nullifier dan naikkan combat readiness sebanyak 15% setelah itu Amit akan mendapatkan extra turn skill ketiga namanya torch of hoof Amit akan menghapus dua efek buruk pada target teman setelah itu target teman akan mendapatkan buff swift attack dan naikkan attack sebanyak dua turn Swift attack adalah hero yang punya buff ini di akhir turnnya karena dia hero limited ya wajar sih skillnya bagus banget gini skill forest blessing bisa ngasih skill nullifier ke semua teman party selin sama politis jadi nggak guna skill pasif mereka setelah itu Amit dapat extra turn buat lanjutin ke skill touch of hope skill touch of hope bakal ngasih buff attack selama dua turn sama buff swift attack hero yang dapet buff swift attack dia bakal dapet combat readiness sebanyak 50% setelah dia nyelesain turn jadi bakal cepet banget dapet turn lagi kekurangan dari Amit ini adalah Amit nggak bisa ngeheal skillnya nggak ada yang bisa ngeheal kayak DNA ini jadi Amit ini bener-bener hero full support ada beberapa artifact yang cocok sama Amit ini yang pertama Magaraha Tome bakal cepet banget Amit dapet turn kalau dia pakai artifact ini berikutnya road of Amarilis karena tadi gue bilang dia nggak bisa ngeheal kan pakai artifact ini biar Amit bisa ngeheal yang terakhir unfading memories sama aja kayak Rod Amarilis tadi biar Amit bisa ngeheal kalau pakai artifact ini karena Amit hero full support jadi buildnya bisa pakai speed sama immunity atau kalau mau coba broken set bisa biar speednya kenceng untuk main statnya kalung kasih HP dalam persen cincin kasih HP dalam persen juga dan sepatu kasih speed substatnya yang dicari sudah pasti speed HP dalam persen defense dalam persen dan efektif fitness skill forest blessing wajib full apalagi kalau mau dibawa ke PVP lanjut ke skill touch of hope skill zephyr naikin kalau mau dibawa ke amit menambah daftar banyak pembalap di game ini skill Amit forest blessing bisa ngasih skill nullifier yang bakal meredam skill pasifnya selin sama politis namun politis masih bisa lebih unggul disini karena politis seperti pemage tadi masih bisa pakai artifact abyssal crown atau siraren walaupun nggak bisa ngasih damage setidaknya politis bisa ngasih efek buruk ke musuh setelah gunain skill forest blessing Amit dapat ekstra turn dan dilanjutin ke skill touch of hope disini peran moon bunny dominiel bisa masuk karena skill touch of hope nggak ngasih combat readiness ke target teman kalau memungkinkan kita bisa motong kumbu musuh disini tapi dengan catatan speednya harus bisa lebih cepat secara keseluruhan Amit bagus banget bisa diajak ke PVP ataupun PVE karena skill nullifier nya berguna banget Amit amat sangat worth banget buat dipul bahkan buat nyubi sekalipun demikian video kali ini terimakasih sudah mendengarkan sampai ketemu lagi di video selanjutnya yo